Kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Di atas panggung nampak Pak Jokowi seperti sedikit bingung. Apakah harus mendukung Ganjar Pranowo yang sudah dipetot oleh Bumega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai juga. Atau mendukung Prabowo yang diakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengsel sebagai presiden ketujuh nanti. Jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anies Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilih pres sehingga ada tiga pasangan capres-cawapres dan tentu Jokowi ngeri kalau Anies Baswedan sampai terpilih. Nah saya kira cukup manusiawi kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden Indonesia yang ke-8 lewat PEPES 2024 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Masalah Tempo edisi 39 Juli 2023 menurunkan laporan utamanya berjudul Ekspansi Politik Dinasti Jokowi. Nah isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak surungnya Gibran dan menantunya Pop Nasution dan juga Jokowi mendukung si Bungsu Kaisang Pangharep untuk merebut kursi wali kota Depok. Nah jadi Jokowi yang pekat diselubungi dengan nepotisme ala kerajaan menggadang-gadang Gibran ikut Pilkub DKI dan Pop Nasution Pilkub Sumatera Utara. Soal praktek Aji Mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari tarahnya di Indonesia. Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani. Dari 2019 dulu dia sering gembar-gembor soal people power. Katanya dia pengen menyelamatkan Indonesia lewat gerakan people powernya itu. Nah beberapa minggu lalu dia sudah mengumumkan bakal gerakan ribuan orang di Solo. Aksi-aksi hebat itu akan dibalut dengan nama yaitu tadi people power. Tapi di Solo pada 7 Juli kemarin Amin Rais malah nunjukin kelucuannya. Alih-alih gelombang ribuan manusia masa yang hadir di Solo itu cuma pego. 150 orang. Ya, people power Amin Rais lebih pas disebut sebagai sirkus politik. Amin Rais memang doyan ngebadut dan bikin sirkus semacam ini. Amin Rais dan sirkus politiknya bergantung sekali pada topengnya agama. Makanya ada aja orang-orang yang kena kibur. Agama memang rentan kalau dijadikan alat politik. Banyak orang yang mudah menelan mentah-mentah. Tapi pendukung setia Amin Rais gak sebanyak itu. Faktanya pengekor dia itu cuma sedikit. Tadinya dia punya omong kosong kalau people power di Solo akan dipenuhi oleh ribuan orang. Tapi masa yang hadir cuma 150 orang. Itu people power abal-abal. Bahkan kalah jumlahnya sama pasar malam. Ya, lebih konyol lagi aksi di Solo kemarin cuma berlangsung 1 jam. Konyol banget memang. 1 jam. Itu people power atau semacam senam pagi sih. Ibu-ibu yang senam aja. Lebih dari 1 jam. Lah ini cuma beberapa puluh menit aja udah loyo. Bidato people power Amin Rais di Jakarta janji-janji suntoloyo. Toko-toko pendukung people power berkumpul di Jakarta dan mengadakan diskusi dengan tema Foros pembebasan untuk bangsa dan negara membacakan petisi bersama mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Hadir dalam acara tersebut diantaranya Ketua Majelis Euro Partai Umat Amin Rais pengacara dan EKS aktivis HTI Ahmad Hozai Nudin dan Edy Mulyadi aktivis Komite Peduli Indonesia Tito Rusbandi Fikri Bareno Lembaga Dakwah Umat dan Aliansi Selamatkan Indonesia Jali Pitung beserta peserta lainnya. Dalam kesempatan tersebut Amin Rais berpidato menyampaikan gagasan tentang kebobrokan rezim pemerintahan di bawah Jokowi yang paling disorot adalah berseminya politik dinasti yang menjadikan anak atau menantu Presiden jadi kepala daerah. Dan berikut isi pidatonya. Hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi di atas panggung. Nampak Jokowi seperti sedikit bingung apakah harus mendukung ganjar Pranowo yang sudah dibetot oleh Bumega dan dijadikan petugas partai seperti Jokowi sekitar 10 tahun silam sebagai petugas partai atau Jokowi mendukung Prabowo yang diakini dapat melindungi keselamatannya pasca lengser nanti jadi hampir bisa dipastikan Jokowi paling takut kalau Anis Baswedan sampai dapat tiket dan ikut pilpres sehingga ada 3 pasangan capres dan tentu Jokowi ngeri kalau Anis sampai terpilih. Saya kira cukup manusiawi ya kalau Jokowi merasa ketar-ketir. Siapa tahu Presiden ke-8 tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Majalah Tempu menurunkan laporan utamanya dengan judul ekspansi politik dinasti Jokowi nah isinya itu membongkar korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak sulungnya Gibran dan menantunya dan juga Jokowi mendukung si Bungsu Kaesang Pangarap untuk merebut kursi wali kota Depok Jokowi pekat diselubungi nepotisme ala kerajaan mengandang gadang Gibran ikut pilgup DKI dan Bob Nasution pilgup Sumatera Utara Soal praktek Aji Mumpung Jokowi mungkin agak sulit dicari teranya di Indonesia Bisa-bisa Pak Harto kalah nekat dan kalah berani yang hilang dari kehidupan politik Jokowi saya rasa adalah rasa malu seseorang yang sudah koncatan rasa malu memang jadi aneh ketika dia menyalahgunakan kekuasaan dan berpenampilan kalem sampai tertawa-tawa seolah tidak ada apa-apa yang terjadi Sosok Jokowi Dodo dikenal luas sebagai Presiden Indonesia yang puluhan janji kampanyenya ternyata janji kosong paling tidak ada jejak digital 6-6 janji Jokowi yang merupakan janji abal-abal misalnya antara lain mau buyback Indosat tidak akan menambah utang luar negeri tidak akan impor pangan menciptakan 10 juta lapangan kerja tidak akan menaikkan tarif dan listrik pertumbuhan ekonomi sekitar 7% produksi nasional mobil SMK dan berbagai janji Sontoloyo lainnya pidato yang disampaikan oleh tokopolitik senior Amin Rais di acara People Power di Jakarta telah menjadi perhatian publik belakangan ini dalam pidatonya yang ia sampaikan Amin Rais menghadirkan sejumlah janji-janji yang dianggap oleh banyak orang sebagai janji-janji yang tidak realistis atau bahkan Sontoloyo dalam pidatonya Amin Rais menyampaikan visi rencananya untuk mengubah peta politik Indonesia salah satu janji utamanya adalah menghapuskan sistem partai politik dan menggantinya dengan sistem pemerintahan berbasis rakyat secara langsung ide tersebut telah menuai kontroversi di kalangan para ahli politik dan masyarakat umum Amin Rais juga berjanji untuk menghapuskan sistem ekonomi kapitalis dan menggantinya dengan sistem ekonomi sosialis ia berargumen bahwa sistem ekonomi kapitalis telah gagal mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di Indonesia namun banyak yang meragukan keberhasilan implementasi sistem ekonomi sosial di tengah kondisi politik dan ekonomi global yang kompleks saat ini selain itu Amin Rais juga menyuarakan hasratnya untuk menghapuskan lembaga-lembaga pemerintahan yang dianggapnya korup dan tidak efektif termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ia berjanji akan menggantinya dengan lembaga-lembaga baru yang lebih transparan dan angkutabel namun rencana ini juga menuai kritik karena dianggap sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan individu dalam pemerintahan tak berhenti sampai disitu ia juga berjanji untuk membangun infrastruktur yang sangat ambisius seperti jalan tol di setiap desa, bandara internasional di setiap provinsi dan jaringan kereta api yang melintas seluruh Nusantara namun banyak yang meragukan keberlanjutan dan keberhasilan rencana ini mengingat keterbatasan sumber daya dan tantangan teknis yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam skala yang sangat besar para pengamat politik dan masyarakat umum juga menyoroti keapesahan dan kekuatan politik dari janji-janji Amin Rais beberapa skeptis melihat pidato ini sebagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dan meningkatkan popularitasnya terutama dalam menghadapi pemilihan umum yang akan datang mereka menganggap bahwa janji-janji tersebut tidak realistis dan tidak mungkin diwujudkan dalam prakteknya namun ada juga sekelompok masyarakat yang mendukung dan mempercayai janji-janji Amin Rais mereka melihat pidato ini sebagai dorongan untuk mengubah sistem politik dan ekonomi yang dianggap tidak adil dan tidak efektif bagi mereka Amin Rais adalah sosok yang berani menghadapi kekuasaan yang ada dan berkomitmen untuk mewujudkan perubahan positif bagi negara terkait dengan pidato tersebut pemerintah juga memberikan tanggapannya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyatakan bahwa pemerintah menghargai kebebasan berpendapat dan hak setiap warga negara untuk menyampaikan gagasan dengan aspirasinya namun ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutkan konsistensi dan kelayakan dari setiap rencana atau janji politik secara keseluruhan pidato people power Amin Rais di Jakarta dengan janji-janji yang dianggap suntoloyo telah memicu perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat sementara beberapa orang melihatnya sebagai harapan untuk perubahan positif yang lain menganggapnya sebagai retorika politik yang tidak realistis hanya waktu yang akan menunjukkan apakah janji-janji tersebut akan menghasilkan dampak nyata atau hanya menjadi kata-kata belaka selamat menikmati selamat menikmati